Nah oke guys jadi kita lanjut pada bagian frame yang udah kena lem ya ini udah sedikit saya bersihkan kita menggunakan solder ya seperti ini kita panaskan jadi ini bekas lem glue ya jadi bukan khusus untuk lem handphone LCD jadi dari yang punyanya ini udah di lem katanya ya ini saya bersihkan tinggal dikosok-kosok kalau untuk pada bagian frame ya dia akan melepas nah dia akan kinclong lagi ya jadi gunakan solder yang agak sedikit panas tapi yang panas sedang aja untuk menghangatkan ya nah seperti ini caranya sangat mudah nah dia langsung kilapkan nah disini ini masih banyak ya kita terfokus ini bekas lemnya nih jadi untuk pada backdoor udah saya kerjakan tadi saya menggunakan solder juga ya jadi untuk memanaskan dan menghilangkan bekas-bekas lem jadi lemnya nih kayak begini nih jadi kurang bagus kalau bukan lem khusus handphone jadi malah merusak ya merusak penampilan jadi kalau udah panas dikosok-kosok menggunakan kuku ya nah seperti ini kita gunakan kawat tembaga untuk sebagai alternatif pemanas sementara nah dia hilangkan kalaupun double juga bisa mau yang pakai yang gede juga bisa ya nah kayak begini caranya kalau yang untuk backdoor tadi udah saya praktekkan ya ini udah agak lumayan rapih jadi disini tadi gede banget apa namanya pada bagian bekas lemnya ini udah saya ratakan ya menggunakan solder agar lebih presisi jadi disini lem banyak banget lemnya itu bukan lem biasa ya bukan lem khusus biasa handphone tapi yang kayak begini dia jadi ya aduh memakan waktu ya nah jadi teman-teman seperti itu untuk cara mengakalkan lem di frame ataupun di backdoor casing tapi yang khusus jenis kaca ya kalau untuk jenis plastik nanti plastiknya ikut melepuh ya kalau Samsung seri S ini dia kaca ya nanti ini mau saya rapihin juga ya pada bagian jenis bekas lem-lemen juga nih jadi gunakan panas solder kayak begini aja contohnya seperti ini agar nanti celah-celah ini enak jadi kalau dikosok rek itu keras jadi gini-gini dulu jadi pada saat teman-teman mau masang lagi enak nah dia lunak ya jadi ini untuk cara menghilangkan lem kalau untuk cairan kan susah harganya mahal ya belum tentu mampu untuk cairan khusus karena lem ini keras jadi ini untuk pada bagian frame kayak gini caranya ya panasin solder selah-selahnya nah sisi-sisinya ya nah dia akan lunak ya oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikut di channelnya selamat menikmati